Kisru di Desa Lubuk Berdorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sokolangun nampaknya terus berlanjut pasalnya setelah aksi demo wago dan mengakibatkan pembohon hentian sementara terhadap Kades Desa Lubuk Berdorong pada kemisian puluhan wago suku anak dalam yang beradu di Desa Lubuk Berdorong bersama dengan puluhan wago lainnya balik melakukan aksi demo namun kemudian untuk menurunkan kepala desa, melainkan menuntut pemerintah desa mencabut SK pembohon hentian sementara yang dikeluarkan Bupati Sokolangun dan meminta supaya Kades Lubuk Berdorong balik diaktifkan balik penolakan itu dilakukan mengingat Sadiko belum terbukti apa yang dituduhkan oleh para pendemo sebelumnya karena baru sebatas duguan baik koordinator aksi dari wago setempat Supriyadi mengatakan kalau hingga Sadiko Orangko yang mendukung kepala desa Lubuk Berdorong juga merasuk khawatir saat balik ke rumah karena pihaknya merasuk ada orang-orang yang menolak kepala desa Orangko dengan melakukan ancaman dan intimidasi kepada wago yang pro dengan kepala desa termasuk terhadap wago yang melakukan aksi demo ke kantor bupati pada kemisian selantung menurut koordinator aksi saat mendiasi bersama pihak pemerintah daerah dewe tidak menempuh solusi dan menolak gugatan dari wago untuk tutupiannya akan menempuh jalan hukum terkait keluarnya SK pembohon hentian sementara yang dikeluarkan karena menimbang alasan yang menjadi sebab tersebut sangat lemah langkah selanjutnya ya kami tentu melakukan secara hukum yang hukum atas SK yang dikeluarkan oleh bupati CNRA karena menurut kami itu lemahnya hukum yang tentang pemerintahan hukum Surya Abadi, Jami TV